Kepolisian daerah Kalimantan Utara melalui ditres narkoba berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan berat 3,1 kg dan 4.753 butir ekstasi. Atas keberhasilan tersebut setidaknya 16.000 jiwa terselamatkan. Hal ini sebagaimana disampaikan Kapolda Kaltara Irjen Poldanil Aditya Jaya dalam rilisnya di hadapan awak media yang berlangsung di Selasar, Polda Kaltara, Senin 22 Agustus. Polda Kaltara saat ini telah menetapkan satu tersangka berinisial N yang bertindak sebagai kurir sabu. Termasuk barang bukti lainnya seperti satu unit HP dan dua buah karpet Malaysia dan uang tunai 450 ringgit. Lebih lanjutnya untuk kronologis pengungkapan kasus Kapolda Kaltara mengatakan bahwa sekitar pukul 08.00 Wita, personel ditres narkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi terkait peredaran gelap narkotika yang akan masuk ke wilayah Indonesia yang dipasok dari Tawau, Malaysia. Narkotika itu rencananya akan dikirim ke pare-pare Sulawesi Selatan melalui sebatik Nunukan. Namun personel ditres narkoba Polda Kaltara berusaha menggagalkan dengan melakukan koordinasi dengan set narkoba Polda Kaltara untuk bersama melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Akhirnya pukul 10.30 Wita, personel ditres narkoba Polda Kaltara dengan di-backup set narkoba Polda Kaltara berhasil penyelidikan di dermaga tradisional Haji Putri. Beratangan 16 Agustus 2022 sekitar pukul 8 Wita, ada informasi bahwa akan terjadi peredaran gelap narkotika maksudnya barang-barang akubah dari luar negeri, dari Malaysia ke wilayah Indonesia. Kemudian barang tersebut juga berasal dari Law, Malaysia. Rencana akan dikirim ke tempat-tempat tertutu di Indonesia. Kemudian hasil penyelidikan kemudian dikembangkan oleh anggota dilapangan dikirim kemudian bersama acara Polda Kaltara dan Polda Kaltara bersama. Saat melakukan penggeledahan dan mendapati sejumlah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga bungkus kemasan teh Cina merek Guan Yin Wang dan ekstasi sebanyak 97 bungkus plastik klip bening yang berisi total 4.753 butir. Dari hasil pemeriksaan terhadap N bahwa yang bersangkutan belum mengetahui kepada siapa narkotika tersebut akan diserahkan. Karena N akan diberitahu P terkait siapa yang menerima narkotika tersebut ketika N telah sampai di pare-pare. Kami sebutkan tadi kan tiga bungkus sabu, 3,14 gram, dan 4.753 butir. Ini ada di sini, kita semua. Namun ada dua lagi yang anda akan dijelaskan oleh Pak Dengkut Naukoba. Itu kita gabung. Tapi nanti ada pembedaannya. Jadi dua sekarang. Ini kebangan. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk dan arahan bahwa Kapori, kami segera menyadar lanjuti kejajaran. Kemudian petunjuk dan arahan kejajaran bahwa setiap pelanggaran, setiap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan ya apapun, tentunya harus kita proses hukum dengan tutas. Termasuk di dalamnya apabila ada keterlibatan dalam, juga akan kami proses. Siapapun itu, apakah kinar kubah, apakah itu perjudian, dan kejahatan-kejahatan lain. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka adalah Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat, 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1 per 3. Rahmat Romadoni melaporkan.